Kitab Samuel yang pertama, pasal 15 Tuhan menolak Saul Pada suatu hari, Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul Aku telah mengurapi engkau sebagai Raja Israel atas perintah Tuhan Karena itu, engkau harus taat kepadanya Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan semesta alam kepadamu Aku telah memutuskan untuk membalas perbuatan bangsa Amalek Karena dulu mereka tidak mengizinkan umatku Israel melintasi wilayah mereka ketika umatku meninggalkan Mesir Sekarang pergilah dan tumpaslah seluruh bangsa Amalek itu Laki-laki maupun perempuan, bayi maupun anak kecil, sapi, domba, unta maupun keledai Maka Saul mengumpulkan bala tentaranya di Telaim Seluruhnya ada 200 ribu orang pasukan berjalan kaki Dan 10 ribu orang Yehuda Perkemahan orang Amalek ada di sebuah lembah yang terletak di bawah mereka Saul mengirim pesan kepada orang Kenny demikian Menyingkirlah dari antara orang Amalek supaya kamu tidak turut binasa bersama mereka Karena kamu baik hati terhadap umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir Katanya Maka orang Kenny segera berkemas-kemas dan berangkat meninggalkan orang Amalek Saul menumpas orang Amalek dari Hawilah sampai ke Syur di sebelah timur Mesir Agak raja orang Amalek itu ditawanya sedangkan seluruh rakyatnya ditumpas habis Tetapi Saul dan orang-orangnya mengambil domba-domba dan sapi-sapi yang terbaik Juga anak-anak domba yang gemuk-gemuk Ya segala sesuatu yang mereka inginkan Yang mereka tumpas hanyalah yang tidak berharga dan yang buruk Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel Aku menyesal telah menjadikan Saul raja Karena ia telah meninggalkan aku dan tidak mau menaati perintahku Samuel sangat sedih ketika ia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya Sehingga ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman Keesokan harinya pagi-pagi sekali ia pergi mencari Saul Ia diberitahu bahwa Saul telah pergi ke Gunung Karmel Untuk mendirikan sebuah tugu peringatan bagi dirinya Dan dari situ Saul akan pergi ke Gilgal Akhirnya Samuel bertemu dengan Saul dan Saul menyambutnya dengan gembira Kiranya Tuhan memberkati engkau Aku telah melaksanakan perintah Tuhan katanya Tetapi Samuel berkata Kalau begitu apakah arti bunyi domba dan lembu yang ku dengar itu Saul menjawab Prajurit-prajurit telah mengambilnya dari orang Amalek Mereka telah menyisihkan domba-domba dan sapi-sapi yang terbaik Untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan Allahmu Tetapi yang selebihnya telah kami tumpas Kemudian Samuel berkata kepada Saul Sudahlah Dengarkanlah apa yang difirmankan Tuhan kepada aku tadi malam Apakah yang dikatakannya? Tanya Saul Samuel berkata Saul menjawab Tetapi aku sudah menaati perintah Allah Aku sudah melakukan apa yang dipesankannya kepadaku Hanya Raja Agak yang aku tawan Tetapi yang selebihnya telah ku tumpas Para prajurit telah mengambil domba-domba dan sapi-sapi yang terbaik Untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal Samuel menjawab Apakah Tuhan senang akan kurban bakaran dan kurban sembelianmu sama seperti akan ketaatanmu? Ketaatan jauh lebih baik daripada domba sembelian Ia lebih senang jika engkau mendengarkan dia daripada jika engkau mempersembahkan lemak domba-domba jantan kepadanya Karena pendurhakaan sama jahatnya seperti dosa bertenung Dan kedegilan sama jahatnya seperti penyembahan berhala Dan sekarang karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai Raja Akhirnya Saul mengaku Aku telah berdosa Ya, aku telah melanggar perintah Tuhan dan petunjukmu Karena aku takut kepada rakyatku Dan telah melakukan apa yang mereka minta Ampunilah dosaku Dan marilah kita pergi untuk menyembah Tuhan Tetapi Samuel menjawab Tidak ada gunanya Karena engkau telah menolak firman Tuhan Ia telah menolak engkau sebagai Raja Israel Ketika Samuel berbalik hendak pergi Saul memegang ujung jubah Samuel untuk menahan dia Dan jubah itu robek Samuel berkata kepadanya Lihat, Tuhan telah merobek Kerajaan Israel dari engkau pada hari ini Dan telah memberikannya kepada orang senegerimu yang lebih baik daripada engkau Yang maha mulia dari Israel tidak berdosta Dan tidak pula menyesal Lalu mengubah keputusannya Karena ia bukan manusia Saul memohon lagi Aku telah berdosa Tetapi aku mohon dengan sangat Kiranya engkau sudi menghargai aku di hadapan para pemimpin dan rakyatku Berjalanlah bersama-sama dengan aku Untuk menyembah Tuhan Allahmu Akhirnya Samuel setuju Lalu pergi bersama-sama dengan Saul Saul sujud menyembah Allah Kemudian Samuel berkata Bawalah Agak Raja orang Amalek itu kepadaku Raja Agak datang dengan wajah yang berseri-seri Karena pikirnya Kepahitan maut pasti telah lewat Dan nyawaku akan selamat Tetapi Samuel berkata Sebagaimana pedangmu telah membunuh anak-anak dari banyak ibu Maka sekarang ibumu akan kehilangan anaknya Lalu Samuel memenggal-menggal kepala Agak Di hadapan Tuhan di Gilgal Setelah itu Samuel pulang ke Rama Dan Saul pulang ke rumahnya di Gibea Sampai matinya Samuel tidak pernah bertemu lagi dengan Saul Tetapi hatinya terus-menerus bersedih Karena Saul Dan Tuhan menyesal Telah menjadikan Saul Raja atas Israel Terima kasih telah menonton